Halo teman-teman jiwa berkah farm. Kalau kita sedang menanam tanaman, pasti ingin cepat tumbuh besar. Ada tips yang sering digunakan pada usaha pembibitan tanaman. Yaitu dengan memberikan pupuk NPK, khususnya pupuk untuk fase pertumbuhan vegetatif. Fase vegetatif adalah fase pertumbuhan awal, seperti batang, tunas, dan daun. Semakin cepat tumbuh batang dan tunas, maka tanaman juga cepat tumbuh besar. Saya, dan mungkin Anda, yang sedang menanam pohon pasti ingin cepat tumbuh sehat dan besar. Contohnya seperti tanaman saya, ada ketapang kencana, alpukat, dan mangga. Maka pupuk ini cocok untuk diberikan pada tanaman pada fase pertumbuhan vegetatif. Saya pribadi lebih suka menggunakan dalam jumlah sedikit, cukup dua minggu atau sebulan sekali. Buat sahabat berkah farm, silakan ditonton videonya sampai akhir, agar tahu jenis pupuk. Dan juga cara menggunakan yang baik untuk tanaman. Untuk jenis-jenis tanaman pohon di awal fase pertumbuhannya. Sebagai tambahan vitamin pertumbuhan. Ini adalah pupuk NPK yang paling umum digunakan, 16-16-16, dengan unsur nitrogen, pospat, dan kalium yang seimbang. Bisa untuk berbagai jenis tanaman buah dan sayur. Sedangkan ini adalah yang saya maksud. NPK Mutiara 20-10-10 Cocok untuk khusus pertumbuhan vegetatif. Ini saya tidak promosi, ada juga yang lebih tinggi unsur N-nya. Yaitu Yaramila Faster 2577. Pupuk NPK dengan kadar nitrogen paling tinggi, 25%. Oh iya, bagi para petani sering digunakan untuk pupuk tanaman sayuran daun. Seperti sawi, bayam, pakcau, kubis, dan selada. Karena dengan unsur N yang tinggi, agar pertumbuhan daun bisa lebih maksimal. Kita tahu bahwa fungsi nitrogen bagi tanaman adalah untuk pertumbuhan akar, batang, tunas, dan daun. Juga mendukung proses fotosintesis lebih baik. Saya pakai dalam jumlah sedikit, daripada kelebihan beresiko overdosis. Tanaman justru tumbuh tidak normal, karena sifat pupuk kimia cepat diserap oleh tanaman. Apalagi jika ditanam di lahan, akar tanaman lebih leluasa mencari unsur hara dari dalam tanah. Pupuk NPK Mutiara Sprinter ini ada yang versi kemasan 1 kg. Cocok untuk jenis tanaman rumahan atau pekarangan. Untuk tambahan nutrisi tanaman di fase pertumbuhan, saat usia tanaman masih di bawah 2 tahun. Seperti bibit apukat saya ini, biasanya saya lebih suka pakai cara kocor dengan dilarutkan dalam air. Tujuannya agar pupuk lebih mudah meresap di tanah dan diserap oleh akar tanaman. Terima kasih ya sahabat berkah farm, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.